Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam format sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Saya mau berbagi informasi saya Di depan sahabatku terkait Perkembangan munculnya Kembali ya berita terkait KM50 Ya referensi dari Demokrasi News dengan judul Ferdi Sambo membuka peluang Bongkar kasus KM50 Ya Oleh penulis Ini penulisnya adalah M. Rizal Fadila Ya pemerhati politik Dan kebangsaan Sambo terdiam saat hakim bertanya Lebih mendalam soal perannya Dalam mengolah atau mengotak-atik CCTV Di KM50 Sebelumnya Sambo mengakui Peran itu Artinya tim dibawah koordinasinya Terlibat dalam kasus Pembantaian 6 anggota Talaskar FPI Sebagaimana diketahui 30 personil propam Dipimpin Brigjen Polisi Henra Kurniawan Ditugaskan Dalam operasi KM50 Nah ini Brigjen Polisi Henra ini kan Kena juga ya kasus ya Dalam kasus Obstruction of Justice Brigjen Polisi Henra Kurniawan Isi dakwaan JPU menyebutkan AKBP Aricaya Nugraha atau Acai Adalah petugas yang Merekayasa Atau mengotak-atik CCTV Di rumah dinas Sambo Duren 3 Dan juga Di KM50 Dengan demikian Terbuka keterkaitan Peran divisi propan Atau satgasus Pimpinan Pirdis Sambo Dalam peristiwa KM50 Pengakuan Sambo Yang dikaitkan Dengan dakwaan JPU di atas Menjadi alasan Kuat Untuk membongkar Kembali Kasus KM50 Ada 3 Indikasi pentingnya Yaitu Pertama Menjadi Novum Untuk Memeriksa Kembali Kasus KM50 Sesuai Dengan Yang telah Dijanjikan Kapolri General Listio Sigit Di depan DPRRI Pemeriksaan Pengadilan Atas FR Dan IO Terdahulu Sarat Dengan Kepura-puraan Kedua Keterlibatan Satgasus Polri Pimpinan Sambo Dalam Kasus KM50 Semakin Nyata Dan Terbukti Saatnya Untuk Mengusut Tuntas Hingga Terbukti Bahwa Dalam Kasus Ini Telah Terjadi Pelanggaran Habrat Ketiga Delic Obstruction Of Justice Dapat Dikenakan Kepada Komnas HAM Karena Diduga Kuat Komnas HAM Telah Menutupi Fakta Yang Diketahuinya Dalam Proses Pemeriksaan Kasus KM50 Pemeriksaan Henra Kurniawan Dan Perdis Sambo Dalam Kasus Duren 3 Telah Menguak Dan Membongkar Kasus KM50 Tiga Langkah Lanjutan Yang Dapat Dilakukan Yaitu Pertama Mabes Polri Membuka Kembali Segera Kasus KM50 Dengan Sendirinya Janji Kapolri General Listio Direalisasikan Kedua Presiden RI Sebagai Pertanggungjawab Politik Langsung Memerintahkan Kepada Aparak Kepolisian Untuk Segera Mengusut Tuntas Kasus Ketiga Komnas HAM Yang baru Segera Melakukan Pemeriksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Pelibatan Masyarakat Dapat Dilakukan Sesuai Undang-Undang Tersebut Kebenaran Dan Keadilan Harus Ditegakkan Pemerintahan Jokowi Pergi Tidak Boleh Meninggalkan Hutang Khusususnya Hutang Pelanggaran HAM Berat Ada Pepatah Hutan Duit Dibayar Duit Hutan Nyawa Dibayar Nyawa Pula Bandung 9 Januari 2023 Nah itulah Tadi Berita Yang Saya Bacakan Dari Demokrasi News Ditulis Oleh Emri Salva Dillah Yaitu Pemerhati Politi Tidak Kebangsaan Itu Tadi Beritanya Kawannya Baik Disini Saya Ikut Mengomentari Terkait Apa Yang Ditulis Tadi Diberita Nah memang Saya Juga Pernah Kita Semua Menyaksikan Pada Saat Pak Polri Berada Di Godun DPR RI Dimana Disitu Pak Polri Mengatakan Bahwa Jika Ditemukan Novum Yang Baru Jika Ada Novum Yang Baru Maka Itu Bisa Dibuka Kembali Nah Menurut Tulisan Yang Kita Baca Tadi Bahwa Dengan Adanya Kejanggalan Kejanggalan Ya Seperti Terkuatnya Kasus Masalah CCTV Di Kasus Perdi Sambo Bahwa AKP Acai Itu Adalah Orang Yang Mengotak Atik CCTV Yang Ada Di Durensawit Kejadian Masalah Meninggalnya Brigadir J Dan Ternyata Kolompo Ini Juga Yang Ikut Dalam Mengotak Atik CCTV KM50 Masih Satu Kolompo Itu Juga Nah Sampai Sekarang Belum Ditemukan Isi Daripada CCTV Yang di KM50 Yang Konon Ceritanya Rusak Dan Sebagainya Sehingga Disini Publik Meminta Agar Itu Dicari Ini Kawan Penjelasan Saya Kalau Saya Kawan Ini Saya Ini Sangat Percaya Apapun Perbuatan Kita Akan Dibalas Oleh Sampun Cipta Saya Punya Keyakinan Itu Kita Berbuat Baik Insya Allah Kebaikan Juga Akan Mendekat Ke Kita Akan Menyertai Kita Jika Berbuat Keburukan Maka Keburukan Juga Akan Menyertainya Itu Ada yang Langsung Kontan Ada yang Nunggu Waktu Dulu Dan Sebagainya Ini Kalau Saya Jadi Kalau Memang Peristiwa KM50 Masalah CCTV Ini Yang Di Otak Atik Oleh Seseorang Atau Misalnya Oleh AKBP Ari Cahaya Nugraha Sama Seperti Yang Di Tempatnya Terdisambo Bisa Jadi Ini Adalah Cara Tuhan Membukanya Ini Kawan Karena Saya Sangat Yakin Setiap Amal Perbuatan Akan Ada Balasannya Masing-masing Sesuai Dengan Kadar Semuanya Ini Orang Bilang Karma Kalau Saya Kalau Kita Berbuat Baik Insya Allah Kebaikan Akan Menyertai Kita Kalau Kita Berbuat Buruk Ya Kalau Kita Tidak Amanah Di Dalam Menjalankan Lidas Maka Ya Tunggu Saja Kapan Tuhan Menghentikan Karirnya Ini Kalau Saya Makanya Kalau Masih ada Nofum Begini Ya Karena Sepengetahuan Saya Kasus KM50 Sudah Selesai Sudah Selesai Itu Yang Saya Tahu Lewat Media Tapi Karena Ada Pernyataan Pak Polri Kalau Ada Nofum Baru Maka Masih Bisa Dibuka Kembali Nah Ini Dianggap Nofum Baru Terkait Masalah Ini Yaitu CCTV Ini kawan Nah Bagaimana Menurut Sahabatku Terkait Ini Apakah Perlu Kasus KM50 Dibuka Kembali Atau Kasus KM50 Dianggap Selesai Dan Sebelum Saya Akhiri Kita Tetap Mendoakan Ya Semoga Ya Yang Mendahuli Kita Semuanya Senantiasa Diterima Segala Amal Kebaikannya Dan Diampuni Segala Dosa-dosanya Dan Keluarga Yang Ditinggal Tetap Tegar Dan Sabar Yakinlah Kebenaran Dan Keadilan Akan Selalu Menang Baikkan Videonya Kawan Perdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kebase Ya K Terima kasih.